Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Kembali dengan Sunsun disini. Kali ini saya akan share 4 aplikasi perekam layar komputer. Jadi ini pas banget untuk kita memberikan tutorial atau kita membuat media pembelajaran dari ini. Gimana caranya? Apa aja? Yuk kita mulai. Oke teman-teman disini saya perkenalkan dulu ya, keempat aplikasi tadi. Yang pertama disini ada yang namanya Flashback Express Recorder. Dan ini semuanya gratis, semuanya gambar hasilnya HD, dan tanpa watermark. Oke, nanti untuk link download saya akan sertakan di deskripsi video ini. Oke kita mulai yang pertama, disini ada Flashback Express Recorder. Saya double klik. Oke ini dia programnya. Saya contohkan disini saya akan merekam layar yang saat ini ya. Dan disini kita lihat ya, mikrofon saya nyala. Terus saya pilih yang fullscreen. Mau yang Windows, tapi saya pilih yang fullscreen aja. Kita klik record ya. Siap. 3, 2, 1, and action. Oke sekarang saya sedang mulai merekam. Misalkan disini saya membuka galeri gambar saya. Gak usah lama-lama. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, misalkan ini udah beres nih ya. Saya tinggal klik disini. Stop. Atau shift ctrl-s. Kita stop aja. Oke, udah beres nih. Kita simpen ya. Save. Simpen dimana? Saya simpen di desktop aja. Oke, namanya disini saya ketik misalkan rekaman 1. Nah ini dia. Udah selesai. Tapi ini belum selesai di export ya. Kita buka dulu aja. Oke, ternyata di flashback recorder ada editor-nya ya. Nah ini dia hasilnya. Misalkan disini saya membuka galeri gambar saya. Oke. Bisa lama-lama. Keren ya. Disini kita tinggal simpan atau kita export menjadi video seutuhnya. Karena ini masih berupa rekaman. Caranya teman-teman klik menu file. Terus ada menu export disini. Export sebagai apa? Ada mp4, ada api, ada windows media video. Misalkan kita pakai yang mp4 aja. Kita pilih ok. Kita pilih export. Exportnya ke desktop aja deh ya. Kasih nama rekaman 1. Oke misalkan. Mp4. Klik save. Dia mengexport. Nah, selesai. Mau lihat enggak? Ini enggak usah aja deh ya. Kita close lagi. Kita sekarang akan melihat hasilnya. Nah ini dia rekaman 1 ok. Ini dia ya. Kita double klik. Sekarang saya sedang mulai merekam. Misalkan disini saya membuka. Oke ya. Sudah jadi ya. Itu hasil rekaman yang pertama. Menggunakan flashback express recorder. Tanpa watermark tadi kita lihat ya. Sekarang kita menggunakan aplikasi kedua namanya. Powersoft Screen Recorder Pro. Sama ya. Jadi yang saya contohkan disini adalah software yang ringan dan ukuran file-nya tidak besar. Kita buka. Seperti apa. Oke ini dia. Disini ada menu-nya ya. Ada screenshot. Ada audio input. Kita klik record aja. Full screen. Sama seperti tadi. Oke. Disini ada shortcut-nya juga ya. Selesai dan mulai. Oke. Kita klik mulai aja. 3, 2, 1, and action. Oke teman-teman. Ini adalah rekaman kedua. Kembali saya membuka galeri gambar saya. Oke. Banyak banget ini gambarnya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke. Kita selesai. Stop. Nah. Ini dia hasilnya ya. Berupa MP4. MP4. Dia ada di. Kita lihat aja dulu hasilnya. Preview. Tuh ya. Kenapa ini nggak ada suaranya? Karena tadi saya nggak pakai mikrofon. Oke. Selesai. Oke. Software kedua. Sudah kita coba. Ya. Oke. Selesai. Kalau teman-teman mau lihat hasilnya di mana. Di sini kalau kita tunjuk. Ada di dokumen. Tuh ya. Ini di dokumen. Jadi kita close aja. Ya. Exit program. Oke. Terus software yang ketiga apa? Software yang ketiga tentu software yang banyak digunakan ya. Ada Camtasia. Sini saya pakai Camtasia 2021. Ini juga gampang. Saya tinggal tekan recorder yang ini. Ya. Camtasia recorder nanti dia akan muncul. Sama seperti tadi. Dan sekarang pun saya sedang merekam. Nah ini dia buktinya. Yang terakhir yang keempat adalah aplikasi recorder bawaan dari Windows 10. Teman-teman cukup tekan keyboard, tombol Windows dan huruf G. Maka nanti akan muncul seperti ini. Ya. Akan muncul untuk merekam. Ini untuk merekam di sini. Nah kalau kita rekam. Saya akan coba rekam ya. Kita buka dulu program. Satu program. Misalkan di sini. Kita tekan Windows G. Nah nanti dia muncul. Nah. Kalau kita tidak membuka aplikasi. Dia tidak akan muncul rekamannya. Oke kita mulai rekam ya. Klik. Seperti ini. Nah ini mulai tuh. Detik keberapa. Sudah mulai. Oke. Kita mulai. Oke teman-teman ini adalah menggunakan aplikasi bawaan dari Windows 10. Yaitu Windows Game Bar. Selesai. Kita stop aja. Stop. Hasilnya dimana? Nah hasilnya nanti langsung ada di Windows Explorer. Ya di video. Nah ini dia. Capture. Nah ini kita buka. Oke. Ada hasilnya ya. Keren. Dan semuanya tanpa watermark. Oke teman-teman. Itu tadi. Empat aplikasi perekam layar. Yang bisa kita gunakan. Oke. Semoga manfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like and subscribe ya. Karena share segitu gratis. Terima kasih. Sampai jumpa di video menik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah. Tunah. Terima kasih sudah menonton!